Selamat sore, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saat ini kita akan melakukan ibadah rumah tangga. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Pelayan firman pada saat ini akan dibawakan oleh Ibu Vicaris Chelsea Weno. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita bersaat teduh sejenak. Hikmat dari Tuhan memampukan kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam hidup setiap hari. Marilah memuji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kita 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 berdiri. Ibu, Saudara sekalian kita berdiri. Masmur 43 ayat 3 dan 4. Kita membaca secara responsoriya. Masmur 43 ayat 3 dan 4. Surulah terangmu dan kesetiaanmu datang dan dibawa ke gunungmu yang kudus. Maka aku dapat pergi ke Mesbah Allah. Dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Mari kita memuji Hidung Jemaah 17 ayat yang ketiga. Kami menanggalkan hasrat sia-sia Keinginan manusia Jiwa raga kami, hidup seluruhnya Tuhan Kaulah yang mempunyai Ikaulah yang desa Tentu dimuliakan seberana Allah Jemaah Tuhan mari siapkan hati untuk kita masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Mari berdoa. Dalam kasih kristus kami mengucap syukur Ketika kami boleh memuji engkau lewat puji-pujian Maka tiba saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu Berikanlah kami hikmat dan kuasa roh kudusmu Tuhan Agar kami mampu untuk mengerti kebenaran firmanmu Dan firmanmu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Karena kami telah siap untuk mendengarnya Amin Jemaat yang terkasih Setelah meninggalkan hikmat itu Maka engkau akan dipeliharanya Kasihilah dia Maka engkau akan dijaganya Demikianlah Setelah pembacaan Alkitab Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan Dan melakukannya Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Ketika saya mau berangkat keluar dari kampung halaman Pergi melanjutkan studi di perguruan tinggi Orang tua saya memberikan nasihat Ada tiga hal yang saya masih ingat sampai sekarang Pertama Tetaplah rendah hati Kedua Jaga diri baik-baik Ketiga Satu langkah harus dengan doa Artinya Nasihat yang orang tua saya berikan kepada saya Tersirat suatu harapan bahwa Kelak saya pergi Saya pulang membawa keberhasilan Pengajaran tentang hidup yang saya dapatkan dari orang tua Bukan hanya ketika saya ada bersama dengan mereka Bukan hanya ketika saya ada bersama dengan mereka Bapak Ibu Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini Haruslah engkau perhatikan Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu Apabila engkau sedang dalam perjalanan Apabila engkau berbaring Dan apabila engkau bangun Artinya ini adalah pengakuan iman orang Israel Salomo pun demikian Ia dididik oleh ayahnya Daud Untuk patuh terhadap aturan dan perintah Tuhan Ketaatan dan kepatuhan Salomo Membuat ia menjadi raja yang penuh dengan hikmat Bagi Salomo Didikan orang tua itu sangat penting Sehingga ia mengatakan dalam ayat 4 Aku diajari ayahku Katanya kepadaku Biarlah hatimu memegang perkataanku Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku Maka engkau akan hidup Artinya perkataan itu akan diingat Apabila disimpan dalam hati Ketika Salomo dididik ayahnya Dia bukan hanya sekedar mengingat Tetapi ia juga mengulangi Apa yang disampaikan oleh ayahnya Daud Hal ini membuat Salomo Perlu untuk mendidik anak-anaknya Pertanyaannya sekarang Lalu apa didikan yang disampaikan oleh Salomo? Bacaan kita saat ini mengatakan Perolehlah hikmat Perolehlah pengertian Jangan lupa dan jangan menyimpang Dari perkataan mulutku Janganlah meninggalkan hikmat itu Maka engkau akan dipeliharanya Kasihilah dia Maka engkau akan dijaganya Pernyataan ini Pernyataan ini Menegaskan bahwa sesungguhnya Tujuan hidup adalah Kejarlah hikmat dan pengertian Yang datangnya dari Allah Karena Allah sudah menyediakannya Bahkan ketika hikmat sudah diperoleh Maka jangan lupa dan jangan tinggalkan hikmat itu Lalu apa yang harus diperbuat Peliharalah hikmat itu Bagaimana caranya? Ayat 13 mengatakan Berpeganglah pada didikan Janganlah melepaskannya Peliharalah dia Karena dialah hidup Artinya Ada pengajaran yang mau disampaikan Oleh penulis kitab amsal Bahwa orang yang menerima nasihat Maka ia akan memperoleh berkat Lalu apa itu hikmat? Hikmat adalah ketika seseorang Dapat membedakan mana yang baik Dan mana yang jahat Sebagaimana Salomo berdoa memohon hikmat Dalam 1 Raja-Raja ayat 9 dan 12 Ia meminta Maka berikanlah kepada hambamu ini Hati yang faham menimbang perkara Untuk menghakimi umatmu Dengan dapat membedakan antara yang baik Dan yang jahat Sebab siapakah yang sanggup menghakimi Umatmu yang sangat besar ini Maka sesungguhnya Aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu Sesungguhnya aku memberikan Kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian Sehingga sebelum engkau Tidak ada seorang pun seperti engkau Dan sesudah engkau Takkan bangkit seorang pun seperti engkau Bapak ibu saudara yang terkasih Sebagai seorang anak Seringkali melakukan kesalahan Tidak patuh terhadap perintah orang tua Acuh terhadap jam belajar Tidak mau mengalah kepada orang yang lebih tua Jika ditegur Maka anak akan semakin membangkang Yang dalam bahasa sekarang Kalau orang tua ngomong Anak ngegas Mau tidak mau Suka tidak suka Nasihat orang tua tidak bisa disepelehkan Tidak bisa dianggap enteng Namun sebagai orang tua Tugas kita adalah mendidik Dan mengajar Maka jangan pernah bosan Untuk mendidik Dan memberikan nasihat Kepada generasi muda Firman Tuhan pun mengajarkan Kepada kita semua Bahwa siapapun yang mau menerima didikan Maka sesungguhnya dia mau Untuk diatur Dan taat terhadap aturan Sebaliknya jika seseorang tidak mau menerima didikan Maka dia tidak mau untuk diatur Didikan apapun yang kita terima Harus disertai dengan hidup takut Tuhan Sebab hidup takut Tuhan Adalah sebuah sikap Yang mau menunjukkan Bahwa kita hormat kepada Tuhan Terpujilah Kristus sang kepala gereja Amin Dengan ucapanku Bahai bumi Semoga hormat Tunggu di hatimu Laksana pohon Akan berputih Bapak ibu saudara mari kita satu di dalam doa Mari berdoa Ya Tuhan Ya Tuhan dalam kerajaan sorga Kami naikkan segala pujian dan hormat Hanya kepadamu Kami berterima kasih Karena dari hari ke hari Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami Berkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan Agar kami mampu menapaki hari-hari hidup kami Dalam situasi COVID yang belum berakhir Berikan kami kekuatan dan kesehatan ya Tuhan Sehingga kami selalu berada dalam keadaan yang baik-baik saja Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama saat ini Ajarlah kami untuk selalu memberikan pengajaran tentang hidup bagi generasi-generasi muda Sehingga lewat nasihat dan didikan Kami memperoleh kehidupan yang baik Bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam sakit penyakit Maupun dalam proses pemulihan Tuhan tolonglah mereka dan berkati seluruh kehidupan mereka Sehingga lewat makan, minum, dan obat-obatan Mereka kembali pulih Karena tangan Tuhan yang penuh kuasa yang memberkati Setiap jemaat yang bergumul dengan berbagai pergumulan hidup Harapan dan doa Tuhan pun berkati mereka semua Sehingga pada waktunya Tuhan menyatakan kuasa Maka ada sukacita dan kebahagiaan yang dirasakan oleh jemaatmu Para lansia, yatim piatu, janda, dan duda Tuhan pelihara kehidupan mereka Jaga dan lindungilah mereka Berikan sukacita yang abadi untuk mereka Rasakan bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka Terima kasih ya Tuhan Ketika bangsa kami masih berada dalam situasi yang tidak mengenakan Karena pandemi COVID Tuhan kuatkan para pemimpin bangsa kami Berikan hikmat bagi mereka Supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar Gerija-gerija yang ada di muka bumi ini Tuhan pun berkati Secara khusus Gerija kami GPIB Maranata Bandung Tuhan pun berkati supaya Gerija semakin bertumbuh Dan menjadi Gerija misioner Ini kami Tuhan dengan segala kekurangan dan kelemahan kami Biarlah engkau Tuhan yang menyempurnakan hidup kami ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Ada banyak berkat sudah Tuhan berikan sampai hari ini Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Dengan mengingat ajaran Tuhan dalam Masmur 50 ayat 14 Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah Dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri Dan istimewa rahmatu dan hidup abadi Terima kasih ya Tuhan ku Atas keselamatanku Padaku telah kau beri Menumpah hati yang abadi Tuhan kuasa dan hidup abadi Tuhan kuasa dan hidup abadi Tuhan kuasa dan hidup abadi Bapak dan ibu saudara sekalian mari kita bangkit berdiri Mari kita berdoa Bila hari ini kami mampu mempersembahkan syukur Semua berasal dari Tuhan Kami sadar Persembahan syukur ini tidak sebanding Dengan berkat yang engkau berikan Tuhan Yesus terimalah ungkapan syukur kami ini Amin Jemaah Tuhan Jalanilah hidup dengan sukacita Karena Tuhan selalu bersama dengan kita Tuhan Yesus terbilancang Tenanglah contoh Setiap saat dan kejam, tetap ku rasa tangannya. Tuhan layang, memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hati ku bercara penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang terkasih, angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih ala Bapak dan persekutuan roh kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai selamanya. Amin 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 Amin